31 Mei ditetapkan sebagai hari tembakau tanpa tembakau sedunia dan hal ini ditetapkan pertama kali oleh World Health Organization atau WHO pada tahun 1987. Peringatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran global akan bahaya penggunaan tembakau dan akibat negatifnya bagi kesehatan. Peristiwa ini diperingati dengan tema yang berbeda-beda setiap tahunnya. Tahun ini temannya adalah Stop Illicit Trade of Tobacco Products atau Tentikan Perdagangan Gelap dari Produk Tembakau. Sejak tahun 1988, WHO memberikan penghargaan World No Tobacco Day atau WNTD kepada organisasi atau individu yang berkontribusi dalam mengurangi konsumsi tembakau. Dan 31 Mei ini diperingati menjadi hari tanpa tembakau sedunia. Jadi kalau misalnya orang banyak yang familiar itu kan ada first hand smoker atau misalnya orang yang merokok sebagai orang pertamanya. Ada second hand smoker atau misalnya orang yang berada di sekitarnya. Ada third hand smoker, pernah denger gak Ramah? Apa tuh? Nah kalau misalnya third hand smoker itu adalah sebenarnya kan kalau misalnya kita setelah merokok asapnya itu kan dia menyebar. Nah menyebar itu dia bisa tersimpan dalam misalnya kain sofa, dalam dinding, dalam apapun itu. Oh dia stay di situ? Dia stay di situ. Dan ternyata kalau misalnya dia terkontaminasi, bukan terkontaminasi apa ya, tercampur dengan udara yang ada di sekitar kita. Itu bisa menjadi toksin dan bisa bersifat aktif seperti karsinogen. No, tanpa kita sadari ya. Tanpa kita sadari, jadi ini bisa mengaktifkan zat-zat yang bisa menimbulkan kanser gitu kan. Benar, karena kan memang nikotinnya itu yang berbahaya dan bikin addicted kan adisi di situ. Tapi ada cara juga yang sangat unik sekali seperti pemerintahan di India itu mencoba supaya warganya yang suka sekali dengan namanya merokok itu supaya agak menjauhi rokok dengan cara unik banget. Jadi mereka tuh menyediakan lighter, alat pemantik itu secara gratis, ditaruh di sudut-sudut ruangan dan segala macam, di jalan dan sebagainya secara gratis. Jadi para perokok boleh pakai, tapi segitu jadi style dinyalain bunyinya bunyi lagu kematian. Nah itu kayaknya bagus banget. Jadi yang merokok, misalnya merokoknya, terus sampai dinyalain gitu tiba-tiba bunyi lagu kematian, eh dia langsung berhenti. Tapi bagus juga kan, bagus juga mungkin kita bisa meniru seperti itu ya di Indonesia ya. Tapi kalau kreativitas sih boleh ya, sah-sah aja, bebas-bebas aja. Tapi yang paling penting lagi adalah kalau misalnya badan kita sehat gitu kan, kita gak perlu bayar uang rumah sakit, yang pastinya kan mahal. Kalau misalnya kita gak sehat, apa juga gak bisa dinikmatin ya gak? Nonggrom gak enak, ngobrol gak enak, mau pacaran juga jadi gak enak. Ardi kok jadi ngepacar apa? Nah itu dia deh.